Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Segala puji berja Allah Salat kepada Rasulullah yang sama-sama kami hormati Alungkarom, Pak Ramadon Selaku dosen pengaku MK Dasar-dasar pengembangan kulitulum Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian Baik Kali ini kita dari kelompok 15 Bakal membahas tentang format Silabus nasional, apa sih yang dimaksud Dengan silabus dan bagaimana sih Konsep dari silabus nasional Dan apa-apa saja format Dari silabus nasional itu sendiri Yang akan dipandu langsung Kolelkan saya Laila Jamila Kepada Laila dipersilakan dengan segala hormat Saya akan menjelaskan penertian dari silabus Silabus adalah rencana pembelajaran Pada suatu kelompok mata pelajaran Atau tema tertentu Yang mencakup standar kompetensi Kompetensi dasar materi pokok pembelajaran Indikator pencapaian kompetensi Untuk penilaian, alokasi waktu Dan sumber belajar Silabus dikembangkan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan Standar atau SI Dan standar kompetensi lulusan Atau SKL Serta panduan penyusunan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Atau KTSP Dalam perencanaan pengembangan silabus Dapat dilakukan oleh guru secara mandiri Atau berkelompok Dalam sebuah sekolah Atau mandrasan Atau beberapa sekolah Kelompok usawaran guru mata pelajaran Atau MGMP Atau pusat kegiatan guru PKG Dan dinas pendidikan Pengembangan silabus Disusun di bawah Seperti dinas kabupaten atau kota Yang bertanggung jawab Di bidang pendidikan Untuk SD dan DKP Dan dinas provinsi Yang bertanggung jawab Di bidang pendidikan SMA dan SMK Serta departemen Yang menangani urusan pemerintahan Di bidang agama Untuk Madrasa Ektidaya Madrasa Sanamia Madrasa Alia Dan Madrasa Alia Kejumwan Selanjutnya manfaat silabus Silabus berlampaan Sebagai pedoman penyusunan buku siswa Yang kemudian Memuat materi pelajaran Aktivitas peserta didik Serta evaluasi pembelajaran Sebagai acuan Dalam penyusunan rencana pembelajaran ini Maka setiap kajian mata pelajaran Atau pengelolaan kegiatan Pembelajaran Serta pengembangan penilaian Dan hasil pembelajaran Sebagai alat aktualisasi kurikulum Secara operasional Maka pada suatu tingkat Satuan pendidikan Akan memudahkan guru Dalam melakukan berbagai pembelajaran Sebagai pedoman Pengembangan perangkat pembelajaran Selanjutnya Dimulai dari Pengelolaan kegiatan pembelajaran Perencanaan Serta pengembangan penilaian Sebagai sumber pokok Dalam penyusunan rencana pembelajaran Terdapat suatu standar Kompetensi Atau satu kompetensi dasar Dan selanjutnya Ada pedoman silabus Setelah memahami Apa yang dimaksud dengan silabus Serta manfaatnya Kita memahas pula Pedoman penyusunan Kompetensi yang direncanakan Haruslah konkret Jelas Serta mudah untuk dipahami Selain itu Juga dibutuhkan Isi yang fleksibel Dan lebih sederhana Pengembangannya Sendiri bersifat utuh Menyeluruh Dan jelas Dalam hal pencapaiannya Harus terdapat koordinasi Dengan komponen Pelaksanaan program sekolah Agar kemudian Tidak mengganggu Jangan pelajaran yang lain Biar ada komponen-komponen Dalam silabus Yang pertama Ada identitas Informasi Mengenai mata pelajaran Kelas dan sekolah Kemudian ada Standar kompetensi Standar yang harus Dicapai oleh peserta didik Dalam mata pelajaran tersebut Kemudian kompetensi dasar Rincian dari standar kompetensi Yang harus dikuasai oleh peserta didik Kemudian ada materi Materi pembelajaran yang akan Diajarkan kepada peserta didik Kemudian ada kajian pembelajaran Rencana kegiatan yang akan dilakukan Dalam proses pembelajaran Indikator pencapaian kompetensi Petunjuk yang digunakan Untuk menilai pencapaian kompetensi Oleh peserta didik Kemudian ada penilaian Metode dan instrumen Yang digunakan Untuk menilai Kemampuan peserta didik Kemudian ada Alawasi waktu Penituan waktu Yang diperlukan Untuk setiap kompetensi Pembelajaran Sumber kompetensi Ini saling Beterkait Dan berfungsi Secara fungsional Dalam mencapai Kompetensi yang ditetapkan Selain itu Silabus Juga harus Delevan Sistematis Konsisten Aktual Konteksual Dan fleksibel Dalam Mengakomodasi Kebutuhan peserta didik Dan perkembangan Keputuhan Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati